Intro Renovasi Masjid Anur yang berada di markas Yonif 623 Pakti Wira Utama Sungai Ulin Kota Banjarbaru akhirnya rampung dan dirismikan Sabtu siang tadi. Peresmian masjid ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Pangdam 6 Mula Warman didampingi dan Rem 10 Antasari dan Yonif 623 Gubernur Kalsel serta Wakil Wali Kota Banjarbaru. Masjid Anur sendiri direnovasi sejak November 2017 lalu dengan menghabiskan dana senilai 1,5 miliar rupiah lebih dari swadaya prajurit bantuan Pemprov Kalsel, Pemko Banjarbaru serta rekanan lainnya. Selain diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas ibadah para prajurit dan masyarakat sekitar, bangunan baru Masjid Anur yang lebih besar dari sebelumnya juga dapat dipergunakan bagi warga yang akan melangsungkan pernikahan. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa masjid ini bukan hanya untuk prajurit saya saja, tapi untuk masyarakat silahkan menggunakan masjid ini. Ini sudah dibikinkan pintu, kalau tadi disampaikan oleh Pak Gubernur mungkin akan seger lewat di depan penjagaan, nah disini silahkan lewat yang sudah dibikin. Intinya ini masjid kita bersama, bukan hanya prajurit tapi untuk masyarakat. Ini juga masjid ini tadi disebutkan masjid yang terbesar di kawasan Sungai Ulin tadi, ya ini semoga banyak manfaatnya membawa berkah bagi TNI dan masyarakat di Sungai Ulin dan kota Banjarbaru. Dalam kesempatan ini juga diserahkan secara simbolis santunan kepada kaum dua fal sekitar masjid, serta penanaman pohon kurma pada taman masjid, guna semakin memperindah masjid ini nantinya. Banjarbaru TV, Roni Latar melaporkan.